Pemirsa beralih ke informasi lain, Presiden Jokowi Dodo akhirnya angkat bicara perihal kritikan adanya pelibatan Jan Etes dalam pusaran politik jelang Pilpres 2019. Jokowi menegaskan tidak pernah mengajak cucunya untuk berkampanye. Presiden Jokowi Dodo menanggapi adanya tuduhan menggunakan cucunya Jan Etes untuk berkampanye. Menurut Jokowi, dirinya memang kerap bermain dan menemani Jan Etes berjalan-jalan dalam kapasitasnya sebagai seorang kakek. Capres Tomorurut 01 ini mengaku heran dan mempertanyakan kegiatan keluarganya yang terekspos media. Itu cucu saya, Jan Etes cucu saya. Enggak boleh saya ajak main bubom kar, enggak boleh. Enggak boleh saya ajak ke ngantar ke toko, enggak boleh. Enggak boleh saya ajak jalan-jalan di kebun raya, enggak boleh. Enggak boleh kita sekeluarga bareng-bareng diminta media, TV untuk diawancari, enggak boleh. Enggak lah, itu sebetulnya ya kita ini ya keluarga yang wajar-wajar saja, dekat dengan cucu, dekat dengan anak. Biasa-biasa saja, normal-normal saja seperti keluarga-keluarga yang lain. Masa enggak boleh? Masa kayak gitu dibilang kampanye, kampanye yang mana? Enggak pernah saya ajak teriak-teriak di forum kampanye. Jokowi memang kerap mengugah kebersamaannya bersama dengan sang cucu Jan Etes, sebuah hati kibran dan selfie. Keakerapan Jan Etes dan Jokowi terlihat dari seringnya bermain dan mengunjungi sejumlah tempat bersamaan. Bahkan Jan Etes pernah menyebut kakeknya adalah seorang artis. Tuduhan Jan Etes digunakan sebagai alat politik pada Pilpres 2019 mendatang memang menyeruak di media sosial. Salah satunya dari anggota Badan Pemenangan Pemilu Prabowo-Sandi, Hidayat Nurwahid, yang mempersoalkan relawan Jokowi menganggap Jan Etes sebagai keunggulan Jokowi. Dalam cuitannya, Hidayat Nurwahid mempertanyakan dugaan pelibatan Jan Etes dalam kampanye. Dari Jakarta, Lisa Amora, Senji Helps, iNews, melaporkan.